halo halo guys mohon maaf vakum sejenak jumpa lagi dengan saya kutubuk video kali ini saya akan membuat cara menerjemahkan situs yang berbahasa Inggris secara full page jadi ini sangat membantu untuk teman-teman yang bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit jadi begitu membutuhkan tutorial yang dicari tetapi bahasanya bahasa Inggris pasti teman-teman sudah malas jadi untuk tekniknya itu di merubah ke bahasa Indonesia full page yaitu dengan cara sebagai berikut pertama yang harus perhatikan itu kita mulai nah jadi ini ada url yang harus diketahui perlu dicatat url nya karena dengan url ini nantinya kita bisa menerjemahkan halaman-halaman yang kita mau misal kita coba terjemahkan halaman ini dulu ya kita misalnya terjemahkan ini kita kunjungin dulu kita mau melihat originalnya original page nya itu seperti apa original halaman itu seperti apa bisa dilihat teman-teman situsnya itu seperti ini nah jadi ketika kita mau menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia cukup kita copy url nya atau linknya kemudian kita letakkan disini nah seperti ini kemudian saya perkecil biar dia dalam semuanya setelah bentuknya seperti ini kemudian situs target itu taruh disini letakkan disini ini situs yang mau kita terjemahkan artinya sekarang kita copy kemudian kita pastikan nah bisa dilihat jadi situs original nya itu coba kita lihat kita bandingin dengan situs original nya ya nah ini situs original nya guys sementara itu ini yang udah ditranslate jadi sekaligus terus satu halaman ditranslate nya kita coba eh situs yang lainnya kita coba misalnya CNN kalau teman-teman mau lihat berita internasional dari CNN kita kunjungin dulu situsnya nah ini situs original nya nih bisa kita lihat ini situs original nya tampilan seperti ini bahasa Inggris semua semuanya bahasa Inggris kemudian karena kita nggak tahu ya pusing yang artinya langsung saja ini diklik alamat situsnya diklik copy kemudian paste kan aja disini ketika bentuknya sudah seperti ini kita copy semua kemudian kita buka ke halaman baru kita coba pilih teknologi kita coba pilih teknologi kita coba pilih teknologi terus nggak muncul mungkin ini di protect sama CNN kita coba dengan situs yang lain misalnya ebay ebay itu adalah e-commerce terbesar ini sudah dari dulu ini ebay ini shop online kita ambil yang ini ini bisa dilihat ini halamannya bahasa Inggris semua kita berkerjemahkan langsung semuanya kita copy kita coba langsung terjemahkan di sini hanya di tab baru translating sedang menerjemahkan ini original ini sedang mau kita kerjemahkan sorry we are unable to access your request kita coba detect language nah bisa dilihat guys langsung menerjemahkan semuanya dia jadi dia dengan teknik ini kita bisa menerjemahkan full page atau satu halaman tanpa merubah bentuknya ini situs originalnya seperti ini bahasa Inggris semua menu-menunya ini yang sudah kita terjemahkan ke bahasa Indonesia saya perkecil ya nah sekarang kita mau terjemahkan situs-situs yang ada di Saudi Arabia kita coba kita pilih ini Google nya sa itu Saudi Arabia itu domain ca itu Kanada jadi setiap negara itu punya Google masing-masing kalau Google dotgo 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 itu Indonesia punya kita buka Google Saudi Arabia dulu kita mau cari situs-situs yang ada di Saudi Arabia misalnya berita misalnya berita kita cari yang domainnya SA karena itu itu domainnya Saudi Arabia biasanya itu kontennya isi-isinya itu pertuliskan Arab kita coba pilih yang ini ya guys nah nih kita dapat nih ini kan tulis menu-menunya itu tulisannya Arab semua kan kita bisa lihat tulisannya Arab semua menu-menunya kemudian kita mau terjemahkan ke Indonesia full page nya atau ini coba kita potong kita tengok yang ini nah ya sama ini beritanya isi-beritanya ini isinya kita coba terjemahkan ke bahasa Indonesia kita coba terjemahkan kemudian kita coba terjemahkan kemudian kita buka di tab baru gua masih belum berubahkan masih belum merubah kenapa karena dia masih translate English to Indonesia kita lupa saja dia akan tulisan Arab jadi Arabi ke Indonesia itu guys langsung berubah dia ke bahasa Indonesia jadi kita gak usah pusing lagi kita kemanapun kita kunjung situsnya misalnya mau bahasa Portugal bahasa Spanyol kita bisa langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara teknik seperti ini sampai disini dulu semoga video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like and share terima kasih